Intro Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian Mari kita renungkan lagi bersama-sama firman Tuhan dengan judul teknologi di dunia baru Mari berdoa Bapak kami di surga, berikan kami roh kudus Tuhan Agar kami mulai memahami rencana Tuhan melalui firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon, amin Ayat renungan diambil dari Yesaya 65 ayat 21 Firman Tuhan berkata Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga Pikirkanlah tentang teknologi di dunia baru itu Tanyakanlah pemborong bangunan di dalam gereja saudara Bahan-bahan apa yang diperlukan untuk mendirikan satu rumah di sana Atau tanyakanlah seorang petani pada perkemahan berikut Atau pada perkumpulan distrik mendatang bagaimana ia akan bercocok tanam di sana Saya tidak mengatakan bahwa Suara gemuruh mesin-mesin pemuat atau suara bising mesin penuai yang lengkap akan terdengar di dunia yang sempurna itu Akan tetapi orang tidak akan mendirikan rumah atau menanam hanya karena kecerdasan otaknya Atau pikirkanlah mengenai alat angkutan Sahabat demi sahabat pertemuan pada takhta Allah itu akan mendatangkan orang dari tempat yang sampai 12.000 mil jauhnya Rumah Allah itu tidak akan dicapai oleh berjalan kaki pada pagi hari Dengan panas matahari di atas jalan emas Tetapi suatu perjalanan jauh Kepenatan perjalanan yang jauh tidak akan menyebabkan orang mengantuk di hadapan takhta itu Karena teknologi akan mengatasi masalah-masalah perjalanan Menakjubkan bukan? Dengan memahami keadaan dunia baru itu sebagai tempat yang benar Ada dimana kita akan mempunyai hidup yang benar ada Akan menolong kita mengerti hidup sekarang ini Alam pikiran dengan konsep kasih Allah Kasih karunia, iman dan pengharapan Akan memberikan kepuasan Akan tetapi hal-hal tersebut akan lebih dahulu menghadapi ujian mobil, komputer dan sistem transit yang amat cepat Pelajaran dari hal pengujian mengemurikan mobil untuk melintasi negeri itu Akan sama banyaknya dengan pelajaran pada hari bermeditasi Agar saudara dapat memahami arti Mengasihi teman sesama manusia Bekerjalah sebagai seorang juru tulis pada pintu pemeriksaan toko serba ada Sekalipun surga itu bukanlah dunia kayalan Mengkayalkannya perlu bagi begitu sering Agar umat Kristen tidak lagi terpesona akan keduniawian Seorang juru masak pernah berkata Oleskanlah sedikit mentega pada kulit masakan keras Jikalau saudara sudah pernah mengoleskan mentega pada kulit masakan yang keras Tentu saudara mengerti apa yang dikatakannya Saudaraku teknologi telah mengatasi begitu banyak masalah dan ketegangan hidup Sehingga kita tidak menyadarinya lagi bahwa itu memang pernah ada Akan tetapi mata kita yang paling mengantuk pun tidak dapat mengabaikan ketegangan hidup Yang ditimbulkan teknologi baru Jadi sementara saudara memikir-mikirkan bagaimana keadaan surga itu Pikirkanlah lebih mendalam dan lebih tekun Bagaimana caranya saudara membuat rumah tangga Dan tempat bekerja saudara itu seperti surga kecil Jikalau kita menyadari bahwa kemuliaan Allah itu ada di sekeliling kita Dan bahwa surga itu lebih dekat ke dunia daripada yang kita sangka Maka suasana rumah tangga kita akan seperti surga sementara Sementara kita mempersiapkan diri untuk memasuki surga yang di atas Dikutip dari buku Bible Commentary volume 7 halaman 961 Mari berdoa Bapak kami di surga Kembali lagi kami bersyukur karena engkau baik bagi kami Engkau telah menyediakan satu tempat untuk kami tinggal Dengan teknologi yang lebih canggih dari yang ada sekarang Kami yakin dengan iman bahwa engkau adalah Allah yang berkuasa Yang dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!